Halo, selamat pagi semuanya nama budaya dan bagi mereka kabarnya hari ini kelas 6 untuk sehat semua ya yang masih semangat buat belajar baik, teacher akan membahas materi pelajaran yang kedua karena pelajaran yang ke satu kita sudah selesai setelah kita akan ke materi pelajaran 2 judulnya makna dan kecerahan budak buka halaman 16 tapi kita akan membahas satu persatu dulu materinya jadi kita lalu minggu ini kita akan membahas tentang akhir dari cerita bisa membahas bukunya di halaman 17 jadi seperti kita tahu di pelajaran pertama ini adalah pertama pertama telah dicapai penerangan sempurna pada halaman ini juga ketapa gotalman benar-benar sudah menjadi seorang muda yang mana dia sudah terbebas dari segala penderitaan yang tidak bisa menderita lagi dia sudah menemukan duka, sebabuka, dan jalan menunjukkan banyaknya duka ya nah sekarang kita akan lanjut lagi mengenai akhir dari derita jadi setelah cekat ketapa gotalman ini tidak menderita lagi ya makna dari cerah itu artinya bebas dari bebas dari bebas dari bebas dari bebas dari segala ketamakan kebencian keserakahan kemudian terlalu taruhan semuanya budak sudah terbebas dari itu ya nah ketika kita cerah kita tidak akan lagi dapat menderita ya mungkin kita masih bisa berada pada keadaan yang bisa saja membuat kita menderita misalnya sakit atau tidak bencana atau keadaan untuk kalau pada diri kita ya tapi kalau muda muda tidak akan terkehat banyak nah tadi apapun kejadiannya namun kita tidak akan bisa menemukan berarti kita ya kita kita bisa mencapai Kecelahan, tapi bagi kita sudah tidak bisa mengerita, biasa kita seimbang. Nah, kemudian sepanjang hidup seseorang yang pasti pernah mengalami derita. Pasti ya, dari kita kecil sampai kita nasua, kita pasti akan mengalami yang namanya derita. Bagi kehilangan barang kesayangan kita, kita pasti akan menderita. Ya, misalnya di sekolah, tetap silangkan pena kesayangan kita. Pasti kita akan merasakan kesedihan dalam diri kita. Nah, kemudian, bagaimana caranya ya? Dengan mempelajari Dhamma, dengan menjalani Dhamma, dan identifasi. Kecelahan Buddha memberikan alamat kepada kita, bahwa diri kita juga bisa diambil. Nah, beberapa orang mungkin akan cerah dalam hidupannya. Namun, beberapa orang mungkin tidak bisa cerah sekarang juga. Jadi, semuanya itu butuh proses ya. Seperti, Buddha. Yang mana, beliau melalui proses yang sangat panjang, untuk bisa mencapai penerangan sempurna atau kecerahan. Jadi, Buddha. Ya. Tapi, sudah sejak dari dalam kandungan ya. Buddha sudah dirampalkan. Ya, nantinya akan menjadi Buddha. Ya kan? Jadi, Buddha. Buddha. Dulu, sebagai pangeran Gautama itu adalah seorang Buddha Satwa. Ya. Tidak bisa cerah. Semua orang yang bisa cerah. Ya. Jadi, tidak hanya Buddha saja. Semuanya bisa cerah. Ya. Awalnya, Buddha Gautama ini adalah misi yang biasa seperti kita. Tapi, karena dia juga memiliki keistirahuan ya. Bahwa dia adalah Buddha. Jadi, Buddha bisa mencapai pencerahan sempurna. Nah. Nah. Namun, pada kehidupan lakonnya, dia perlu berdekat. Untuk melepaskan diri dari budak dan budak. Ya, benar sekali ya. Nah. Dia berdekat untuk meninggalkan istana. Bumi mencari ketenangan dan keberadaan. Untuk siapa? Untuk semua. Ya. Nah. Dalam kehidupan yang berulang-ulang. Dia berusaha untuk menggunakan dirinya. Tiga. Mengembalkan yang namanya 10 sifat sempurna. Jadi, beliau mengembalkan 10 sifat sempurna. Apa saja sih 10 sifat sempurna itu? Nah. Yang pertama ada. Murah hati. Kemudian ada bajing. Tidak egois. Tujang sana. Daya keluar ya. Sabar. Jujur. Tegu tek tek. Cinta kasih. Dan tenang seimbang. Jadi. Beliau mengembalkan diri semua. Ya. Dengan. Pulau hati. Buka hati. Beliau sangat berbawan sekali ya. Selalu berdarah pada siapapun. Ya. Kemudian belaji. Kebuatannya selalu baik. Tidak egois. Tidak suka marah-marah. Ya. Ya. Beliau sama. Ya. Bisa. Membedakan sangat baik dengan. Karena yang buruk. Kemudian gaya upaya. Berusaha dengan. Sebaik mungkin. Dengan cara yang baik. Kemudian sabar. Sabar. Tidak pernah mengalami kemarahan. Ya. Dan orang marah. Kemudian jujur. Tidak pernah berbongong ya. Kemudian tekat. Punya tekat. Punya tekat yang kuat dalam dirinya. Kemudian cita kasih. Menyayangi semua mampu. Tidak membuat malu-mahin menderita. Kalian tenang seimbang. Tenang seimbang. Beliau. Pemudah. Untuk memakan. 10 sifat yang benih. Ya. Nah. Dari 10 sifat ini. Nah. Tentu ada ya. Dalam diri kita. Ya. Bulah hati. Pasti ada di dalam diri karya. Nah. Nah. Jadi kita bisa. Tentu sifat-sifat. Sifat sempurna ini. Ya. Yang lainnya. Suka marah-marah. Sama mamanya. Sama papanya. Nah. Boleh sekarang dikurangi marahnya. Ya. Dan. Menciptakan. Sabar dalam diri kita. Ya. Kemudian. Eh. Punya selalu bongong. Ya. Sama mamanya. Sama papanya. Nah. Boleh sekarang dikurangi bongongnya. Lalu. Lalu. Jujur. Ya. Jujur pada semuanya. Ya. Jadi. Sepuluh sifat sempurna. Yang ditempatkan oleh. Buddha. Nah. Sepuluh sifat sempurna ini. Beliau membangkai. Terus-terus. Dari kelahiran ke kelahiran yang lain. Sehingga. Sehingga akhirnya. Sepuluh sifat ini. Menjadi sempurna. Ya. Pada kelahiran-kelahiran terdahulunya. Sudah. Sudah. Mendapatkan. Sifat-sifat. Ya. Maka. Dalam kelahirannya. Kelahirannya. Lalu. Sudah. Selalu. Menjadi. Oman. Ya. Bahkan. Wahirannya sebagai pangeran Dutama juga. Pangeran Dutama juga. Pangeran Dutama juga sangat terbaik sekali. Ya. Dan pada akhirnya. Pangeran Dutama menjadi seorang Buddha. Nah. Buddha sendiri. Mengajarkan. Setiap orang bisa menjadi Buddha. Ya. Orang bisa menjadi suci. Kemudian. Saat kita menjadi suci. Kita tak lagi. Dapat. Menderita. Ya. Ya. Jadi semua orang itu bisa menjadi suci. Tidak. 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 Tapi. Melalui proses yang sangat-sangat. Ajar sekali. Dan yang sulit. Ya. Nah. Bagaimana sih. Cara agar menjadi suci. Nah. Caranya adalah. Bentar lagi. Ajaran Buddha. Ya. Mengupakan. Seperti ini. Ya. Itu mudah saja. Kita tidak bisa menjadi. Seperti Buddha. Ya. Ya. Yang sudah terbebas dari. Semuanya. Segala permintaan. Tapi. Kita bisa menjalani. Seperti. Seperti ini. Ya. Anda juga menjadi. Orang yang. Lebih baik lagi. Ya. Ya. Artif. Itu saja. Untuk. Materi pelajaran baru ini. Ya. Dalam. Malam ini. Kita. Mau bahas. Yang di dulu. Ya. Malam 17. Ya. Untuk. Berikutnya. Kita akan lanjutkan lagi. Dalam. Malam 18. Dalam. 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 Sekali Inah. Ho 세�avor. Dalam. 八幅. L optimized. Motivir.